Sobat YouTube, selalu kalian berada dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini hari pertama sejak dihubungkannya dari BMK di Subadio Pontianak mengenai peringatan dini banjir rop. Informasi dari BMK di anjir rop bakal terjadi hingga 15 Desember 2021 terutama terjadi di daerah pesisir Sungai Kabupaten Barat. Ini juga terjadi di daerah Kabupaten Ketapa, Kukuraya, Lompawah, Sambas, Kayangkara, Mudutayang, dan Sintawan. Hari ini tepat tanggal 7 Desember 2021 Saya bersama teman-teman sedang jalan-jalan melihat kondisi debit air yang meningkat. Dalam hitungan menit, debit air meningkat hingga sampai setengah lutut orang dewasa. Nah, lokasi yang saya kebutuhi di daerah ini adalah Jalan Dr. Sudarso Pontianak. Nah, kalian bisa lihat sendiri banyak jalan yang terendam banjir. Hal ini perlu kita lakukan adalah waspada. Kemudian, perlu kesadaran anak-anak yang terlupa pada perbuatannya. Nah, teman-teman, nanti di video selanjutnya saya akan mereview sedikit di hari ke-2 dan hari ke-3. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini Supaya jenis-jenis itu terus berpulang. Terima kasih. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!